Hai nah kita lihat ini busanya banyak sekali sampai full busanya kalau sudah begini tinggal kita simpan selama satu bulan salam hijau bosku hari ini kita akan buat pupuk organik cair khusus untuk merangsang buah pupuk boster untuk buah nanti kita akan gunakan pada tomat dan markisa agar buah tomat sama markisa kita bisa lebat teman-teman Oke kita lihat bahan-bahannya dulu ini yakul pengganti dari em4 jadi isinya sama saja mikroba atau bakteri baik tentu tanaman terus disini ada dua butir telur bebek jadi saya menggunakan telur bebek kalau tidak ada bisa digantikan dengan telur ayam kalau yang ini gula aren atau gula merah kalau tidak ada bisa kita gantikan dengan gula pasir atau madu tebu atau tetes tebu sama saja intinya pemanis nanti untuk bahan makanan buat mikroba anak terus ini penyedap rasa kalau merek lain enggak masalah yang penting penyedap rasa fungsinya ini untuk penyubur tanaman bagus juga untuk buah terus disini ada buah kelapa dua butir kita akan ambil airnya nanti kalau tidak ada air kelapa bisa kita gantikan dengan pokari sweet sama saja terus disini ada botol ukuran satu setengah liter usahakan botol yang bersih yang masih steril ini ada baskom untuk menampung nanti air kelapa ini kita masukkan dulu air kelapanya ke dalam baskom usahakan kita pakai kelapa yang masih muda karena air kelapa muda itu masih segar selanjutnya kita masukkan telur kita pecahkan dulu kita masukkan ke ke dalam gelas kenapa saya pakai telur bebek karena kuning telur dari telur bebek itu lebih bagus lebih kuning selanjutnya kita masukkan gula aren gula aren ini tadi sudah saya haluskan sudah saya hancurkan tadi agar gampang nanti larut dengan telur saat kita kocok baru kita tambahkan penyedap rasa atau micin sebanyak dua sendok makan jadi kita ukur seperti ini full ya dua sendok makan full baru kita aduk kita aduk sampai tercampur semua dengan rata sampai larut seperti ini teman-teman seperti kalau mau dadar telur ini kalau kita dadar enggak tahu bagaimana rasanya ini selanjutnya kita tambahkan dengan yakul saya menggunakan yakul karena aroma dari yakul ini bisa menekan bau amis dari telur bebek tadi baru kita aduk lagi sampai tercampur dengan rata kalau ada blender lebih bagus di blender juga nah ini corong yang akan saya pakai buatan sendiri yang penting bisa dipakai teman-teman kita masukkan ke dalam botol ya ini kita tuang pelan-pelan usahakan agar tidak tumpah baru kita kocok sampai tercampur dengan rata setelah tercampur dengan rata kita masukkan air kelapanya disini saya menggunakan gelas ukuran 400 250 mili nanti kita akan tambahkan dengan 2 gelas air kelapa jadi total air kelapa yang kita gunakan sekitar 900 mili hampir satu liter kalau sulit untuk mendapatkan air kelapa mudah bisa digantikan dengan pokari sweet tapi lebih bagus kalau kita menggunakan air kelapa yang masih segar hasilnya akan lebih mantap usahakan botolnya jangan diisi full kita sisakan ruang sedikit ini kita kocok sampai tercampur lagi dengan rata ya sudah jadi kita lihat busanya sampai full sangat banyak busanya kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan sekitar satu bulan kita simpan di dalam ruangan usahakan tidak terkena dengan sinar matahari usahakan tiap hari kita cek kita buka tutupnya seperti ini kita buka sebentar saja agar gas bisa keluar jangan sampai botolnya meledak karena biasanya dua hari gas sudah mulai terbentuk nah ini setelah dua hari teman-teman kita lihat dasar botol ini sudah mulai bengkak sudah mulai benjol keluar karena adanya gas di dalam botol ini tidak kocok sebentar kita buka coba kita dengarkan nah bunyi dus jadi sudah mengandung gas di sini ditutupnya saya tambahkan lagi plastik agar tutupnya bisa lebih rapat lagi nah ini kita kocok lagi sebentar baru kita simpan usahakan tiap hari kita cek kita buka tutupnya sebentar agar gas bisa keluar isinya ini sekitar satu liter lebih sedikit karena di sini masih ada ruang kosong nah ini setelah satu bulan kita lihat endapannya dibawah dasar botol terus sudah rata tidak ada benjolan lagi ini kita tekan sudah lembek botolnya terus kita buka sudah tidak ada bunyi dus lagi jadi sudah tidak mengandung gas sudah bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman kita nanti di video selanjutnya kita akan coba semprotkan pada tanaman tomat dan markisah untuk perbandingan campurannya 1 banding 30 atau 1 banding 40 oke bosku sampai jumpa di video selanjutnya salam hijau salam organik terima kasih selamat menikmati